Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, BBPBAP, Jepara bersinergi dengan anggota Komisi 4 DPR RI menyelenggarakan bimbingan teknis budidaya ikan bagi pembudidaya ikan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Acara dibuka oleh Bapak Insinyur Mindo Sianipar, anggota Komisi 4 DPR RI, sekaligus menyampaikan materi tentang dukungan legislatif dalam mendukung perikanan budidaya. Ini mohon diperhatikan dengan baik dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Ini maksudnya semua arti dan masyarakat diberdayakan. Kita bersyukur kita bisa berkumpul di sini dalam rangka bimbingan teknik budidaya ikan awal. Turut pendukung kami di pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto untuk membangun perikanan budidaya khususnya. Kepala Bandar di RPA Yusbara yang cukup jauh ke sini, ada di sini untuk menanggalkan bimbingan. Kami ngetikah sedikit bahwasannya Lauter Mojokerto ini kabupaten yang unik dibandingkan kabupaten yang lain. Yang pertama uniknya, lahannya luas, potensinya juga besar, kandungan airnya juga banyak, eh produksinya paling kecil di antara kabupaten yang lain, untuk budaya yang lawan. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari pembudidaya ikan dari Kabupaten Mojokerto, penyuluh perikanan dan stakeholder terkait. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari narasumber dari Dinas Pangan dan Perikanan Mojokerto yang disampaikan Bapak Malik Ridwan Kabit Produksi Perikanan Dinas Pangan dan Perikanan, yang membawakan materi tentang manajemen budidaya ikan lele sistem biovlog. Kami ngetikah ke pokodakan bahwa bantuan masyarakat ini, yang kemasyarakat ini harus dijaga. Karena apa? Kalau nani teman-teman atau pokodakan yang mendapatkan bantuan ini bisa menjalankan secara baik dan fungsinya meningkat, maka insya Allah dapatkan untuk kemungkinan bantuan budidaya naik juga akan diberikan. Karena posisinya begini, yang saya baca selama ini, kita siapapun pemerintah ataupun NGKU akan memberi bantuan, kalau bantuan itu berhasil menjadi kebanggaan kita. Secara moral, secara politis, kami bangga dengan apa yang sudah kita berikan ke masyarakat untuk berhasil. Saya tahu secara finansial memang semua berikan bantuan, contoh biovlog ini memang langsung ke masyarakat. Ada masyarakat yang menerima hasilnya. Oleh karena itu, kalau ini jalan apalagi setelah siklus pertama, siklus dua, dan langsung yang khusus itu menambah meningkat formal produksinya itu menjadi kebanggaan kami. Dengan BIMTEK ini diharapkan, bantuan yang telah diberikan tidak semata-mata diberikan namun terus bergulir dan menjadi role model untuk masyarakat sekitar untuk peningkatan kesejahteraan pembudidaya. Harapannya bisa menyebar dan memperkuat perekonomian masyarakat secara luas. Terima kasih telah menonton!